Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Masih terbelakang dalam pembangunan ratusan mahasiswa bentrok dengan polisi. 20 kali merampok dalam 1 tahun, 8 pelaku ditangkap polisi. Cabur menembak sumbang 2 emas dalam ASEAN Games di Cina. Terima kasih telah menonton! Sampai menodongkan pistol ke arah kasir. Dalam keadaan tertekan, korban kemudian diminta untuk menunjukkan perangkas uang milik toko. Sementara pelaku lainnya langsung menggasak rokok dan uang tunai yang ada di meja kasir. Seolah tak puas membawa kabur barang berharga dan uang tunai puluhan juta rupiah, pelaku juga membawa motor pribadi milik salah seorang pegawai. Namun kurang dari 24 jam, kawanan perampok spesialis minimarket ini diringkus unit restrim Posek Panongan saat sedang pesta sabu dan pesta seks di sebuah hotel di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan ini diketahui sudah lebih dari 20 kali beraksi dalam kurun waktu 1 tahun. Bukan hanya di Banten, pelaku juga beraksi di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hasil kejahatan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Mereka berpura-pura untuk menarik uang di ATM, satu orang. Kemudian setelah satu orang tersebut melihat bahwasannya tempat atau minimarket tersebut sepi, tiga orang pelakunya lain masuk dan langsung menodongkan senjata ke karyawan Indomaret ataupun minimarket. Kemudian langsung menggasak uang yang ada di berangkas maupun di kasir. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya yang termasuk dalam jaringan kawanan perampok spesialis minimarket ini. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Ariel Maranis dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Direkturat Kriminal Khusus Polda Banten membongkar dugaan korupsi pada proyek pembangunan akses jalan perabuhan Wanasari yang berada di kota Cilegon. Pembangunan jalan tersebut merupakan proyek pada tahun 2021 lalu dengan nilai proyek mencapai 48 miliar rupiah. Saat ini polisi sudah menetapkan dua orang tersangka yakni TB Abu Bakar yang merupakan Direktur PT Arkindo dan Sugiman yang merupakan pihak swasta yang meminjam bendera PT Arkindo untuk menjalankan proyek tersebut. Keduanya diketahui menggunakan data palsu dalam proses pelelangan proyek. Mereka juga mengatur pemenang tender dalam proyek pembangunan akses jalan tersebut yang direncanakan dibangun sejauh 1 km. Modus keduanya terendus setelah audit dari BPKRI menemukan kejanggalan dalam kontrak kerja selama setahun jalan tak kunjung dilaksanakan karena akses jalan tersebut milik PT Krakat Austil yang belum memberikan izin pembangunan. Akibat perbuatan pelaku, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai BUMD mengalami kerugian hingga 7 miliar rupiah. Kita tinggal tiga pindanan korupsi yang terjadi di Cilegon dengan total kerugian sekitar 7 miliar. Kemudian sangka saat ini sudah diproses dan masih kita kembangkan. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa telah sana. Dan aset saat ini yang sudah diamankan 900 juta sekian. Mudah-mudahan yang lain juga ditelusuri termasuk aset yang lain nanti bisa dikembalikan. Saat ini satu orang tersangka belum menjalankan penahanan dengan alasan kesehatan. Akibat perbuatannya, tersangka akan dicerat dengan Undang-Undang TPKOR dengan ancaman 20 tahun penjara. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Capaian prestasi gemilang mampu diperoleh atlet cabang olahraga menembak Indonesia. Menembak yang berhasil menyumbang lima medali bagi Indonesia pada ajang ASEAN Games ke-19 di Hangzhou, China. Kepulangan rombongan atlet menembak ke tanah air disambut dengan pengalungan bunga karena dianggap sebagai pahlawan olahraga cabang menembak Indonesia. Dari lima medali yang diperoleh, dua diantaranya medali emas yang dipersembahkan oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Muhammad Sejahtera Dwi Putra yang akrab di Sapa Tera, pada nomor 10 meter running target putra berhasil mengungguli atlet Vietnam, Hu Vo Ngo, sehingga meraih medali emas perdana bagi kontingen Indonesia pada cabang menembak. Dalam meraihan medali emas ke-2, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, atlet menembak Indonesia juga turun di nomor 10 meter running target mix, berhasil mendapat nilai tertinggi dari lawannya, wakil Korea Utara dan Korea Selatan. Tera mulai mengenal olahraga menembak ketika berusia 17 tahun saat berkuliah di Universitas Negeri Jakarta semester 2 di tahun 2014. Saat itu, dirinya wajib menentukan salah satu jurusan olahraga yang ditekuni. Ada salah satu senior yang diarahkan untuk mencari atlet baru menembak, dan di sana didata namanya, terus kita ikut seleksi akhirnya di Senayan, di lapangan tembak Senayan Perwakit, ya berjalan dari tahun 2015 sampai setahun itu masih tahap seleksi, dan akhirnya di 2015 kejuangan pertama saya internasional di Senayan itu alhamdulillah dapat medali sehingga saya bisa lanjut sampai sekarang. Sementara itu Sekjen PB Perbakin, Kolonel Infantri Nova Ismailianto mengaku bangga akan hasil medali yang diperoleh para atlet. Hal ini merupakan buah dari pembinaan secara menyeluruh, nantinya kedepannya atlet penembak akan dipertandingkan menuju Olimpiade Paris. Semoga di event terakhir itu kita bisa mendapatkan tiket untuk menuju ke Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada campur menembak lantaran ini merupakan catatan sejarah selama 72 tahun puasa medali emas. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini prestasi yang luar biasa ya, karena sejarah percatat hari ini di Asian Games Hangzhou, dan kami dari Indonesia berharap sejarah ini tidak berhenti sampai di sini. Sayang nomor ini tidak dipertandingkan di Paris 2024, di Olimpiade, tapi ada nomor-nomor syuting yang lain. Kami berharap perbakin luar biasa selama ini, selalu memberikan prestasi luar biasa, bisa memberikan kontribusi lagi untuk berusaha di kualifikasi Olimpiade 2024. Nantinya campur menembak akan kembali fokus pada ajang kejuaraan lainnya, yakni Asian Championship pada Januari mendatang untuk memperebutkan kuota Olimpiade Paris. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!